H plus 6 lebaran salah satu perusahaan otobus yang bermakna di wilayah Kabupaten Pati sudah mulai memberangkatkan para pemberantauan jurusan Sumatera. Diprediksi puncak arus balik bagi perantauan yang akan berangkat ke Sumatera setelah lebaran kupat. Jika sebagian para perantauan yang menggunakan mobil pribadi telah kembali ke daerah tempat kerja mereka, terutama di sekitar Jabodetabek sejak H plus 3, khusus untuk para perantauan yang akan berangkat ke Sumatera atau luar pulau, mereka rata-rata akan berangkat setelah perayaan liburan kupatan. Pengakuan tersebut disampaikan oleh Soekarmin, salah satu karyawan perusahaan otobus Santika yang bermarkas di desa Ngantru, Gabus. Ditambahkan Soekarmin, sejak H plus 3 lalu pihaknya sudah mulai memberangkatkan perantauan menuju ke Sumatera meskipun belum maksimal. Bahkan pihak pengelola otobus Santika di arus balik lebaran tahun 2017 ini telah menyiapkan 50 armada bus dengan tujuan khusus wilayah Sumatera. Ditambahkan Soekarmin, pada lebaran kupatan diprediksi jumlah penumpang yang akan berangkat ke Sumatera bisa meningkat lebih dari 100% pada hari-hari biasanya. Dua minggu setelah lebaran. Dan diprediksi peningkatan arus balik penumpang ke Sumatera bisa mencapai 30% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Karena tidak jarang pengantauan yang pulang mudik kemarin ketika kembali ke tempat kerja mereka di Sumatera membawa keluarga atau rekan lain untuk diajak kerja. Tim Liputan Cahaya TV